Assalamualaikum Wr Wb 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 Pesan atau komunikasi itu yang sebenarnya kita sebelum menyampaikan itu harus benar-benar direncanakan. Kalau kita sudah sampaikan, apalagi sudah ada medianya, kalau kasusnya puisi itu kan medianya sudah terpublikasi, itu tidak mungkin ditarik lagi. Dan ketika ada orang yang merasa keberatan dengan orang itu, bisa. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Sama halnya dengan siaran tadi iklan, ketika ada orang yang merasa keberatan, iklan itu bisa dicabut dan bisa diberi sanksi yang mengeluarkan iklan tersebut, tidak tahu televisi-televisi yang menayangkan. Jadi masih banyak, ada beberapa dari contoh kasus, tapi satu itu yang saya kasih lihat ke teman-teman itu, sudah ditonton ya. Kalau sudah ditonton baru kita bisa bahas yang di sini, pembahasannya. Apa nggak jalan-jalan? Nah, ini tadi kasusnya, tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa saya di sini. Saya sambil jelaskan juga. Oke, jadi di iklan itu, itu dibuat 2013 ya, sudah lama. Saya ada kasusnya juga. Kemudian, iklan yang diluncurkan itu berjudul 5 tahun bisa untuk MPT. Nah, yang diangkat di sana kan kemiskinan, kemudian ketidakpedulian dengan lingkungan. Memang, tidak semuanya di MPT itu tidak peduli dengan lingkungan, kemudian tidak semuanya juga miskin, tapi yang diangkat ke permukaan yang miskinnya. Kenapa? Karena memang ingin mengubah pola perilaku, supaya orang mau mencuki tangannya. Nah, tapi ketika itu tidak berhasil, dari satu pihak merasa istilahnya, kok kita dibilang seperti itu. Kebanyakan kan yang proses misalnya dari pihak pemerintahnya ya, merasa gagal gitu kan, malu juga. Dia dijadikan contoh misalnya daerahnya dia, termasuk yang tertinggal gitu ya, yang terkebelakang. Nah, di sana akhirnya dari pihak Unilever sendiri gitu ya, menarik karena ada laporan tadi. Jadi, kalau tidak ada laporan itu akan terus disiarkan, tapi ketika ada laporan, pihak KPI, Komisi Penyiaran Indonesia berhak melihat lagi berdasarkan hasil laporan, apakah perlu ini ditindaklanjuti atau perlu, kalau ditarik langsung itu memang berarti sudah ada beberapa kasus yang melewati pasal gitu ya, yang terlalu berat. Tapi ada yang cuma dihilangkan atau di simnya itu di skip sedikit gitu ya. Contohnya kalau ada juga dulu iklan cat, ya cat gitu ya, jadi ada orang ngecat di kursi, kemudian masih basah, terus ada orang, dia pegang tulisan, masih basah gitu ya, kemudian tulisannya terbang, dia ngecat itu ketika dia balik sudah ada perempuan yang duduk di sana. Nah, itu kan waktu awal dimunculkan, perempuannya itu waktu berdiri dia mengibaskan roknya sehingga terbuka gitu ya. Nah, itu kan ditegur, kemudian sim yang itu dihilangkan, karena orang tidak keberatan dengan sim itu, kemudian hanya tidak sesuai etika gitu ya. Nah, tapi kalau yang kasus ini, sayangnya nggak bisa dibaca ya, karena memang terlalu kecil ini untuk di rumah aja untuk nonton ini ya, di kamar gitu ya. Ya, nonton film bisa. Oke, jadi masalahnya memang di perencanaannya. Ya, ketika kita merasa benar-benar sudah pas, itu belum tentu. Makanya saya bilang kemarin, kita perlu dulu adakan studi kasus, gitu ya, atau analisis, lemparkan dulu ke satu sampel, atau satu pihak. Ingat kan, jadi misalnya kayak tadi, sabun, black boy dipakai keluarga, kita cari dulu misalnya satu kampung, kita ambil contoh, bisa nggak kira-kira, kemudian kita kasih lihat ke orang, kira-kira kalau diiklankan seperti ini keberatan atau nggak gitu ya, kita bisa cari kesimpulan. Nah, kalau itu kan mereka langsung membuat iklan, kemudian tanpa mungkin ada klarifikasi dari pihak terkait atau pemerintah, bahkan mereka menimbulkan di sana ada asumsi, gitu ya, bahwa memang daerah itu ketertinggalannya luar biasa, sampai tidak peduli dengan lingkungan, gitu ya. Bukan, itu NTV. Kau kan, NTV, aku nggak. Oke, kemudian ini juga tidak kalah menarik, gitu ya. Ayah, nyak liat aku ini. Asya, kalau itu sukanya, ya, nih. Kamu sudah lihat ini. Nah, kalau ini analisis isi pesan, di modul terakhir kita kan membahas tentang analisis isi. Nah, analisis isi ini berhubungan dengan biasanya yang dianalisis itu konteks bahasa, kemudian simbol, makna simbol, itu nanti makna simbol itu larinya ke semiotika. Yang semiotika itu ada lagi ranah ilmu di ilmu komunikasi, bahkan di sana ada namanya pakar Umberto Eco, namanya gitu ya. Jadi, dia seorang psikolog, dia bahkan mempelajari how to lie, gitu ya. Bagaimana caranya berbohong supaya tidak ketahuan, gitu ya. Nah, Nah, jadi memang dari analisis isi pesan kan kita ketahuan, biasanya orang berbohong juga, gitu kan. Kalau dia bohong, biasanya dari perkataannya itu bisa dianalisis, gitu ya. Bahkan sekarang ada alat detektor yang mendeteksi, gitu ya. Biasanya kebohongan, kemudian merikan mata, apa segala macam itu kan bisa diteliti. Tapi di sini fokusnya kita karena dia enggak bergerak, enggak hidup, gitu ya, berupa billboard. Nah, ini dipasang, gitu ya, besar. Kemudian yang jadi masalah apa? Selain dia iklan, katakan rokok, gitu ya. Ya, memang rokok. Jadi, menimbulkan satu pernyataan yang di sini kan kalau dianalisis kata-katanya memang... Sedikit mengarah ke unsur apa, gitu ya. Seksual. Iya, ada unsur seksualnya di sini. Jadi, mula-mula, malu-malu, lama-lama, mau, gitu ya. Maksudnya apa? Dan enggak ada hubungan, ya. Jadi, iklan itu banyak memang beberapa, gitu ya. Apalagi katakan iklan rokok tadi, dia enggak nyambung. Mana pernah ada iklan rokok itu yang meluarkan rokoknya, karena memang enggak boleh, gitu kan. Makanya lebih kepada mereka membuat sesuatu yang kelihatan gentleman, gitu ya. Kaya, hura-hura, gitu ya. Atau rame-rame masa muda, kebanyakan seperti itu. Nah, dulu memang iklan rokok itu tidak dibander, gitu ya. Jadi, ada bahkan film pun masih ada orang yang ngerokok, tapi kan sekarang sudah enggak boleh. Jadi, mereka membuatlah iklan seperti ini. Dan iklan ini sempat di beberapa kota besar itu sudah menyebar. Ya, bandernya di mana-mana, kemudian poster di mana-mana. Kemudian ada band, apa maksudnya, waktu ada konser, gitu ya. Ada. Nah, ketika orang yang istilahnya tidak punya daya kritik, tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, Mereka akan merasa biasa aja, gitu ya. Walaupun secara psikolog, mungkin secara psikologi, gitu ya. Mereka melihat, kok kayak gitu tuh status apa? Kok keren? Ya, gitu ya. Nah, padahal memang ini melanggar beberapa unsur, gitu ya. Jadi, yang disayangkan di sini adalah? Gambarnya. Bukan gambarnya. Isi pesannya, kemudian seberapa banyak. Kalau kita kembali ke perencanaan komunikasi, berarti ini pesannya gagal. Kalau untuk menjadikan dia suatu kontroversi, bisa dikatakan berhasil. Tapi ketika ingin menyampaikan, mengiklankan, tapi ini salah satu dilemanya juga ya. Mereka, karena sudah terkenal mungkin gitu ya, jadi hanya buang-buang untuk menghambur-hamburkan uang. Seperti yang saya pernah jelaskan juga, saya dulu pernah penelitian tentang ini. Advertising mereka, gitu ya, atau periklanan itu cuma 1% dari pendapatan mereka. Ya kan? Jadi, nggak ada apa-apanya. Walaupun mereka mencetak ini sebanyak mungkin, istilahnya harus nggak berpengaruh. Kemudian ketika mereka membuat satu kontroversi seperti ini, mungkin ditegur, gitu ya. Tidak sampai, tidak sampai maksudnya perusahaan kontronya di stop, gitu ya. Nggak sampai kayak gitu. Nah, tapi bayangkan kalau ini di suatu bisnis atau organisasi tertentu yang baru muncul, baru hidup. Berapa uang yang habis, kemudian banyak hal-hal negatif nanti ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling jelas itu adalah dari kata-katanya dan gambarnya, gitu ya. 18 plus. Kalau ini kan memang untuk rokok, gitu ya, 18 plus. Jadi, dari gambarnya dan kata-katanya yang memang terlalu kontroversi, gitu ya. Sehingga memang tidak layak juga di depan publik. Nah, kita kembali lagi. Ini gunarnya di modul 1, gitu ya. Dan tugas teman-teman juga masih membahas tentang ini. Jadi, memang kalau kita berangkat dari POAC ini, kita bukannya bisa sempurna, bukan? Tapi minim, gitu ya, kesalahan kita ketika ingin membuat suatu perencanaan. Jadi, error itu nggak bisa kita hindari, misalnya. Kayak mereka misalnya tadi kan bikin iklan yang Lightboy tadi, sudah direncanakan. Dan di sana sudah banyak para ahli, kira-kira yang ahli di periklanan. Kemudian, semua yang unsur di sana bergabung, gitu ya. Dari yang editing video, kemudian yang bikin naskah. Semua kan pengumpulan ide di sana. Mereka sudah, oh, ini menarik. Ini bisa membuat orang membeli produk kita karena mereka juga ingin menyumbang, misalnya gitu ya, untuk NTB. Yang misalnya disisikan berapa persen dari penjualan itu di sana, gitu ya, untuk orang program pilih tangan tadi. Tapi, mereka tidak sempat memikirkan juga yang dampak sosialnya, gitu ya, kepada masyarakat NTB. Merasa malu mungkin, atau... Ya, mereka keberatan, gitu ya. NTT ya? Ya, dia tersebut. Ya, itu keberatan, dia, Kak. Salah sebut saya tadi. Karena tadi dibahas NTB. Akhirnya saya tersebutnya NTB. Tersinggung, Kak. Nah. Pak, kamu nggak hitam-hitam ya? Wah, nanti. Jadi, ketika kita menggunakan ini, juga tidak ada jaminan 100% kita bisa berhasil. Tapi, paling tidak, kesalahan kita bisa minim, gitu ya. Kemudian, saya juga sudah sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya itu tidak ada di modul. Tapi, kalau di ilmu manajemen, wajib kita juga menggunakan yang namanya analisis post, gitu ya. Bahkan ada beberapa analisis lain juga yang harus digunakan, supaya tadi benar-benar minim, gitu ya. Kalau bisa, kesalahannya itu sangat sedikit. Nah, jadi kita harus menggunakan beberapa pendekatan teori, gitu ya, untuk menghasilkan suatu produk, atau... Bilanglah tadi, perencanaan pesan dan komunikasi tadi harus sesuai. Oke. Nah, saya rasa untuk ini tidak perlu banyak penjelasan lagi. Karena saya sudah yakin juga teman-teman paham, gitu ya, yang dimaksud dengan perencanaan atau planning. Jadi, secara umum, gitu ya, kita bisa bilang kalau perencanaan itu memang sesuatu yang sebelumnya kita atur untuk bisa, istilahnya, membantu kita. Membantu kita, membantu kita, memudahkan dalam melakukan sesuatu. Contoh yang paling gampang, sebelum kita... Salun, ya. Sebelum kita, apa namanya, contoh, sebelum kita mau pergi ke pasar, beli sesuatu, gitu ya, ke grocery atau... Ya, bilanglah ke toko sayur, kita catat dulu di rumah, gitu ya. Oh, kita perlu, kita mau bikin sayur, gitu ya. Sayur apa, ya, terserah, gitu ya. Oh, kita perlu bahannya ini, misalnya, ingredient-nya ini, 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 ini. Kita ke pasar, kita bisa langsung beli itu, gitu ya, tanpa harus membeli yang kita tidak perlukan, gitu ya. Kebanyakan kan kalau kita tidak punya perencanaan, tidak punya catatan, ke pasar, akhirnya kita belanjanya yang lain, yang penting itu, malah lupa, gitu ya. Sampai rumah, kenapa tadi lupa beli ini? Karena memang tidak ada perencanaan dari awal. Nah, itu yang secara umum, gitu ya. Jadi, kalau di sini, bisa dibaca ya. Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk pencapaian tujuan. Nah, kalau tadi ke pasar tadi, kita memang membuat strategi supaya tidak lupa, gitu ya. Kita punya tulisan strategi kita supaya tidak lupa, gitu kan. Kemudian, perencanaan merupakan proses yang penting dari segala bentuk fungsi manajemen. Jadi, itu termasuk tadi ya, manajemen. Jadi, kita di rumah sudah mulai mencatat apa yang kita perlukan, itu kan termasuk manajemen kita. Kemudian, karena tanpa adanya perencanaan, semua fungsi-fungsi lainnya tidak akan dapat berjalan. Nah, maksudnya di situ tadi, bisa kita lupa membeli, gitu ya. Kemudian, dalam perencanaan terdapat beberapa faktor dalam planning yang patut untuk dikembangkan, yaitu. Nah, spesifik, spesifik itu maksudnya yang jelas. Kalau kita ke pasar memang mau beli sayuran, sayuran apa, gitu ya. Ada jenisnya. Jenis sayuran kan macam-macam. Kalau kita cuma tulis beli sayuran, oh nanti lupa lagi. Ternyata ada yang ketinggalan. Kemudian, itu yang dimaksud spesifik lebih jelas lagi. Kemudian, measurable itu ada tingkat keberhasilannya, gitu ya, yang dapat diukur. Nah, kita bisa mengukur, misalnya, oh budget kita untuk beli sayur, misalnya, berapa lagi sayur, saya nggak tahu. Beli sayur, misalnya, serang-serang, 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 serang-serang. Untuk yang mau mengajukan penda UPBJJ atau tepat belajar, misalkan di Taiwan bisa lihat di pengumuman angkatan berada, terus ada kelebihan bayar, bisa minta ke bendara masuk. Kelebihan berat bandan. Terus ini ada personer lagi, nanti minta tolong diisi ya, nanti jam terakhir kita ambil. Ada yang gak pernah ada? Mas Tutor, nanti jangan lupa ada persennya, terus rekam. Sama nanti, kalau udah ngajak. Gue ngecek. Di bawah ngerece, ada yang terakhir? Ada telah satu. Oke, sampai di pengukuran tadi ya, measurable. Kemudian, measurable-nya itu ada sesuatu yang bisa didapat gitu ya, dan bisa diwujudkan. Jadi, yang bisa diwujudkan dari kita tadi, misalnya kita mau membawa pulang sayuran yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang realistik, nah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kita beli sayur tadi ya, kayak saya misalnya 100 ribu kebanyakan katanya. Berarti gak realistik secara ini gitu ya. 10 ribu cukup. Jadi, memang harus realistik. Oh, ini untuk satu minggu. Mungkin 10 ribu. Nah, kalau 100 ribu tadi untuk satu bulan. Kurang, Kak. Kurang. Ya, karena saya gak pernah beli sayur gitu ya. Paling mengantarkan gitu. Jadi, gak tahu untuk anggaran itu. Nah, sama ketika kita bikin periklanan gitu ya. Bikin iklan. Kita merencanakan sesuatu. Kita harus benar-benar menghitung. Jadi, di sini. Habis baterai? Oh, enggak. Realistiknya tadi, kita misalnya mau menggunakan iklan televisi. Kita harus kalkulasi. Satu kali tampil di televisi misalnya berapa gitu ya. Oh, berapa uang yang perlu kita keluarkan dananya. Sampai ini benar-benar bisa sukses. Misalnya sampai satu bulan atau dua bulan iklannya di sana. Oh, segitulah berarti kita perlu membayar gitu lah. Oke. Kemudian, time. Nah, waktu di sini ya tadi yang jelas harus di evaluasi. Karena memang berhubungan dengan biaya tadi. Kalau kita gak mempertimbangkan waktunya, akhirnya biayanya juga kita bisa kejebolan di sana gitu ya. Kemudian, bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Kalau kita gak mempertimbangkan waktunya. Kalau kelebihan gak jadi masalah tadi ya. Kalau kayak teman-teman kelebihan bayar SPP, bisa diambil. Kalau keserangan, uangnya udah habis gitu ya. Gak ada perencanaan. Oh, ini bahaya. Oke. Kemudian, ada pertanyaan dulu yang tentang ini. Nah, saya harap di tugas teman-teman itu memasukkan. Jadi kemarin yang tugas itu planningnya ada yang kayak manajemen dana-dananya gitu. Iya. Seharusnya seperti itu. Karena serta dulu gitu. Harganya berapa? Ah, bilang dong Pak. Saya pikir hanya penjelasan. Saya pikir cuma penjelasan itu. Nah, kalau cuma penjelasan gitu ya. Memang. Jadi memang ada beberapa proses gitu ya. Makanya itu yang ingin saya gali ke teman-teman. Supaya teman-teman itu bisa lebih menguasai lagi gitu ya. Jadi bukan hanya penjelasan di sananya. Tapi kita perlu lagi mengetahui. Oh, di dalam planning itu ada apa aja unsurnya. Gitu ya. Sebenarnya dari empat ini ada masih yang lain juga gitu ya. Jadi, apa? Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Tapi secara umum yang digunakan itu ini. Kokoknya kebanyakan yang ini. Jadi masuk lagi di sana nanti selain budget tadi. Step holder atau step holdernya kita gitu ya. Di komunikasi pemasaran ke KL lebih banyak. Nah, jadi misalnya orang datang ke kalian. Yang punya perusahaan. Itu kan dibilang stakeholder kita gitu ya. Nah, self holder kalian. Misalnya kalian bikin iklan. Berarti orang-orang televisi itulah yang menjadi self holder kalian. Karena kalian bekerja sama dengan mereka gitu ya. Nah, di sana kan ada juga faktor lain. Tapi kita nggak perlu bahas sejauh itu gitu ya. Yang ini pun teman-teman kuasanya sudah bagus gitu ya. Apalagi bisa sampai ke sana. Oke, organizing disini sudah jelas. Secara umum gitu ya. Semuanya harus terstruktur. Harus dari A sampai Z nggak boleh kita lompat-lompat. Nah, kalau kita lompat-lompat. Memang kalau di dunia modern sekarang kita bisa lompati. Ada beberapa. Tapi, kebanyakan akan menjadi masalah. Contoh. Media. Kan sekarang kalau media cetak. Itu ada editor. Ada. Ya, jadi. Sebelum benar-benar dipublikasikan ada yang memeriksa dulu. Entah itu tulisannya salah gitu ya. Taipo atau apa. Tapi ketika internet. Media baru. Media baru gitu ya. Publikasi di internet. Kemudian. Terewati biasanya. Terewati. Karena cuma sepintas. Dan itu publikasi. Kan menjadi masalah juga. Apalagi kalau memang. Nanti. Medianya itu mempunyai nama gitu ya. Nah, kalau nggak mempunyai nama. Kita bisa bilang aja. Oh itu faks gitu ya. Karena dia nggak terkenal. Atau. Nggak punya badan hukum. Dia bikin. Berita-berita bohong gitu ya. Jadi kita bisa aja langsung nggak percaya. Tapi ketika itu. Anggaplah berita yang. Terpercaya gitu ya. Tapi karena kecepatan itu tadi. Mereka. Ada kejar target. Dan editornya memang. Enggak. Enggak. Sese editor yang. Bercetak gitu ya. Enggak. Mereka memang profesional juga. Tapi kesalahannya tadi. Mereka men-skip. Organizing ini tadi. Ada tahapan-tahapan. Ya. Karena mengejar target. Atau waktunya tadi. Di-skip. Yang misalnya dari A ke Jack tadi gitu ya. Yang blablablanya yang harus dikerjakan. Akhirnya ada yang ketinggalan di sana. Dan akan menjadi masalah juga. Nah. Hal-hal seperti itu juga teman-teman bisa. Analisis. Menggunakan analisis isi gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin mengetahui. Surat kabar A dengan surat kabar B. Dari tahun 2017 dengan 2018 sampai nanti. Kan 2019 akan pemilu misalnya. Dari dua surat kabar ini yang mana yang lebih banyak membahas tentang politik. Kita kumpulkanlah semua orang gitu ya. Kalau dulu saya langganan korang gitu ya. Jadi akhirnya semuanya saya tumpuk. Saya gunting. Apa sih namanya? Clipping ya. Ya saya clipping. Yang mana yang berhubungan dengan. Clipping ya. Atau. Dengan apa namanya yang ingin saya teliti. Dulu saya meneliti tentang program gitu ya. Suatu program. Akhirnya saya ambil lah. Dulu jarum foundation gitu ya. Dari rokok juga. Nah mereka punya empat pilar. Jadi olahraga. Kebudayaan. Kemudian. Apa namanya? Lingkungan. Dan yang lainnya gitu ya. Ada empat. Dulu tangkis satunya juga. Nah. Kalau ada berita tentang mereka. Saya clipping. Saya taruh. Terus saya lihat. Beritanya itu positif atau negatif. Nah. Nanti disana kita bisa analisis dari beberapa. Oh. Ternyata dari surat kabar ini. Lebih positif dibandingkan ini. Kenapa lebih positif kata-katanya. Penggunaan kata. Penggunaan kata ini nanti. Bisa dihitung gitu kan. Berapa persennya. Kemudian nanti secara penjelasan juga. Kata-kata yang digunakan. Misalnya. Kenapa lebih positif. Memang ada perbandingan makna. Nah. Nah. Disitulah nanti. Kalau teman-teman ingin fokus. Pembahasan tentang analisis sisi. Lebih gampang gitu ya. Jadi. Jangan sampai. Apa namanya tadi. Men-skip. Kalau bisa memang. Sesuaikan aja. Kalau kita kayak mau nyuci baju kan. Masukkan misalnya dulu. Pakaiannya ke dalam mesin cuci. Ditaruh. Sabunnya atau deterjennya. Kemudian airnya. Gak mungkin kita langsung misalnya. Air-air. Deterjennya belakangan. Deterjennya belakangan gitu ya. Atau malah bajunya nanti. Gak mungkin kan. Jadi memang harus. Nyesuaikan. Sama kayak buat kopi kan. Nah. Kalau buat kopi. Kita taruh air. Kemudian masukkan kopinya. Diaduk. Masih jadi kopi gitu ya. Masih bisa dibilang kopi. Kemudian kalau. Taruh kopinya dulu. Ditaruh air lagi. Baru taruh gula. Masih bisa dibilang kopi. Tapi namanya beda. Jadinya gitu kan. Sama halnya dengan ini. Nah. Kalau kita skip-skip. Nanti akhirnya. Berbeda juga. Hasil yang didapatkan. Makanya kalau bisa. Memang harus sesuai teorinya gitu ya. Nah. Langsung tambah. Yang tertugas pengharian. Yang organisinya itu. Berarti jadinya yang tinggal. Maksudnya kayak apa. Penyusun struktur keanggotaan. Ya. Itu harus dibahas juga. Struktur keanggotaan. Kemudian. Ini misalnya. Menyiapkan. Tugas siapa? Tugas siapa? Tugas siapa? Oh. Dalam organisinya. Penyusunan ini. Harus ada. Itu tugas ini video ya Pak Aya. Kemarin gak ada contohnya sih. Kalau contoh. Contoh tugas siapa? Jadinya ya. Mengerang bebas. Y Jucap. Tugas. Kayak kita. Lanjut lagi. X wating ini ya. Maksudnya. Pelaksanaan. Aku kembali, malah Organisikku, waktu nanti aku tak boleh nengokkan Nah, ketika kita punya rencana Tetapi tidak ada actionnya Itu percuma, makanya yang perlu dibahas Juga di sini Ketika kita sudah punya perencanaan yang matang tadi Kita harus langsung terjun ke lapangan Nah, tapi jangan langsung Oh, ini sudah bagus, kita punya rencana Malam, besok langsung mau dijalankan Itu nggak bisa Ketika kita mau melaksanakan actionnya Kita harus, tadi saya bilang apa Kita coba di sampel yang sedikit dulu Karena kan kita yang mengeluarkan asumsi Oh, ini sudah bagus Tapi nggak tahu menurut orang Makanya iklan labboy itu gagal Karena menurut mereka ini sudah bagus Ini bisa membantu Apa yang benar menurut kita? Ya, karena masih asumsi Misalnya, oh kalau saya bikin iklan seperti ini Ini bagus, itu kan asumsi Misalnya dari teman kita juga kita tanya Ini gimana, oh ini bagus-bagus Itu asumsi teman kalian Tapi bagaimana dengan sampel yang sebenarnya Jadi kita harus coba dulu Tapi memang harus ada pelaksanaan Nah, di situ kan ada Organisinya juga Step-nya sebelum kita benar-benar publikasi Jadi jangan sampai kita membuang-buang uang Misalnya membuat Suatu poster, browser, apa yang lain-lainnya Sehingga nanti gagal di sana Karena memang tidak Apa yang mereka butuhkan Dan mereka harapkan Nah, di sanalah memang Makanya untuk bisa mengerti orang banyak itu susah Oke, yang terakhir Controlling Nah, jadi ketika tadi kita sudah sampaikan Kita perlu mengontrol lagi Bagaimana caranya mengontrol? Bukan hanya mengontrol dengan menanyakan bagaimana Kita tadi bisa melakukan Analisis isi Evaluasi Dari hasil itu kita tanyakan Kemudian kita kasih questionnaire Atau Pertanyaan mewancara mendalam Juga bisa ya Itu tergantung dari teknik Terserah ya Jadi pengumpulan datanya Mau seperti apa itu bisa Nah, jadi disini kan ada beberapa poin Kalau kita ingin mengontrol itu Kita mencoba Mencegah terjadinya penyimpangan Nah, penyimpangan ini bisa berupa Macam-macam gitu ya Bisa persepsi yang salah Karena Ada Semester 1 Pokoknya saya pernah menjelaskan ke teman-teman Jadi tidak ada Opini publik itu tidak ada gitu ya Yang ada Opini yang dipublikasikan Itu Saya lupa namanya Bukan Churchill-Curcil gitu namanya Kak, itu opini yang dikunci dari itu Itu bukan dari media ya Iya Bukan dari kelayak Iya Jadi Memang medianya yang menyampaikan Sehingga menimbulkan opini Iya ya Bukan Bukan publik opini Jadi Oh misalnya kopi ini Enak Itu Opini publik atau Ini Itu yang bilang enaknya media Atau Kalian Nah Misalnya saya yang punya Kopi ini kan Saya bilang kopi ini enak Berarti opini saya yang saya publikasikan Iya kan Bukan opini publik Oh berarti bukan Opini publik Tapi Opini yang dipublikasikan Iya Iya benar Opini yang dipublikasikan Nah ketika semua yang niklas ini bilang Dari penelitian misalnya Oh memang kopi ini enak Baru bisa dibilang opini publik Tapi ketika saya bilang Kopi ini enak gitu ya Itu tadi saya menyampaikan opini saya Jumlah Jumlah dari yang Beropini Iya Jadi makanya Saya lupa nama Depannya saya ingat Cur-cur-cur-cur-curnya aja Cur kote Apa itu Jadi ya Dia menyebutkan Memang tidak ada Opini publik itu Jadi memang Hanya cuma Opini yang dipublikasikan Termasuk ketika kita Menganakan pesan Kita menyampaikan pesan Tadi ya Malu-malu Mau itu tadi kan Itu opini mereka Dipublikasikan Nah Jadi tidak memang Mewakili Opini publik Nah Makanya disana Bermasalah Sama kayak yang NTT tadi ya Bermasalah juga Akhirnya karena Cuma Argumennya mereka Apa yang mereka pikirkan Ternyata tidak sama Dan tidak ada Studi sebelumnya Itu yang bermasalah Kemudian Mau pakai itu gak? Mau pakai itu gak? Jangan bersama Kemudian ada Satu kasus lagi Ini terbaru gitu ya Rame Waalaikumsalam Tapi apa Tidak 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 Santai aja Bikin alis Pak Lebih lama Terus Iya Sudah Tadi ya Sampai mana Tadi Suruh Maju plantasi Langsung Lain Udah Ini Dua 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 Satu Contoh Contoh lagi Ini yang terbaru Lagi hangat Tapi di Twitter Nah Kenapa Sebenarnya Pembahasan di modul Itu saya sudah Sampaikan juga Jadi ada Music questioner Kenapa Apa yang perlu Diperbaiki di modul Maksudnya Apa yang perlu ditambahkan Saya bilang Karena sekarang Media nya kan Kita sudah berkembang Dan media yang dikasih Contoh di modul Itu anggaplah media Yang dulu Yang sekarang kan Sangat berkembang Kayak social media Nggak ada contohnya Di sana Kalau bisa Memang dibahas Nanti mungkin Kedepannya ada Revisi lagi Saya sudah bilang Jadi ketika Saya mau ngasih contoh Kalau yang terlalu lama Akhirnya kita Nggak tahu Nah kalau yang terbaru Ini Ada namanya Tamara Siapa Saya lupa Tamara Partai FSI Yang ngomongin Presiden Putin Dia kan Mahasiswa ilmu komunikasi Semester berapa Di salah satu universitas Di Indonesia Sama kayak Teman-teman Mahasiswa ilmu komunikasi Jadi Dia jadi ketua Partai itu tadi Kemudian Menyampaikan statementnya Tentang membahas Membahas Argumen seseorang Kira-kira Kalau dia jadi Mempunyai masalah Seperti itu Dia menggunakan Teori ini Nggak Nggak ya Dia langsung Secara spontan Bikin itu Tanpa memikirkan Hasil akhirnya Akhirnya bermasalah Dan Bikin masalah Sama manusia Ini bahaya ya Ya tapi itu kan Rusia mengundangnya Untuk mengkritikasinya Tapi sistem Maranya Tidak menemui Dan tidak Merekom Nggak sebenarnya Nggak jadi masalah Itu ya Jadi Hukum Rusia pun Tidak bisa diperlakukan Di Indonesia Karena dia melakukannya Di wilayah Kedaulatan Indonesia Itu nggak masalah Masalah itu gitu ya Jadi Sebenarnya Yang kita bahas disini adalah Pesan yang dia sampaikan Melalui Twitter Kemudian itu Bersifat publik Semua orang bisa melihat Semua orang bisa Memberikan pendapatnya Akhirnya Memicu kontroversi Dan itu mendunia Maksudnya Orang tahu Makanya Makanya berbahaya Seperti itu Ketika kita Menyampaikan pesan Itu nggak bisa Ditarik lagi Nah Saya juga Kalau di kampus Saya sampaikan ke Mahasiswa saya Jadi kalau bisa Memang Bikinlah Akun media sosial itu Sesuai nama Kemudian Cobalah Menyampaikan sesuatu Dengan bijak Tanpa ada Menyakiti perasaan Orang lain Atau organisasi lain Karena itu Berbahaya sekali Itu publik Nggak ada Private-nya disana Orang bisa mengakses Orang bisa melihat Ketika teman-teman Menyampaikan Pesan Sesuatu yang Bukan nama asli Punyanya nona Kan bukan nama asli Akunnya Ya makanya Kalau bisa Memang akun Kenapa Saya pernah belajar Itu juga Di orang-orang HRD Jadi Humanities Untuk development Saya tanya Waktu itu mereka Rekrut mahasiswa saya Untuk bekerja Saya tanya Salah satu unsur Penilaian mereka Ketika Kan dari sekian banyak Curriculum Vitae itu Mereka nggak baca Semua Jadi bagaimana Cara mereka Melihat Perilaku Jadi kan Salah satu penilaian Perilaku Orang bisa kelihatan Kalau kerja itu Dari perilaku Misalnya Jadi mereka Nggak tahu Apa memang Mereka terbuka Dengan saya Atau kelepasan ngomong Mereka bilang Kita akan lihat Sekarang Google itu Fungsinya sangat banyak sekali Mereka bilang Kita tulislah Namanya di Google Kalau dia muncul Kita bisa lihat Apa yang pernah Dia terlihatkan Bagaimana orangnya Nah kalau ditulis Nama misalnya Sebutlah nama saya Muhammad Ghalid Oh ternyata Kerjaan saya Misalnya di media sosial Kan semuanya Di sana kelihatan Oh ternyata Isinya cuma sumpah Terampah Mengeluh Atau Pernah kerja Misalnya Kerja Tapi Mengeluh di pekerjaan Apa segala macam Akhirnya Orang yang mau menerima pun Oh ini berarti Nggak jauh beda Nanti ketika mereka masuk Atau dia masuk di perusahaan saya Akan seperti ini Nah makanya Jangan sampai Kita membuatnya seperti itu Karena Kedepannya kita sendiri Juga yang susah Selain tadi Orang bisa melihat itu Mengakses itu Nah makanya Kalau ya contoh Kasus serta marah Tadi juga sama Dia nggak Menggunakan Walaupun dia yang Menghasiswa Mengkomunikasi Dia tidak menggunakan Teori yang pernah kita pelajari Ini Langsung aja Karena memang Kalau kita bikin status Kita akan mikirin teori Gak mikirin dampaknya Apa Ya kita bikin aja Tapi kalau di perencanaan Pesendal komunikasi Supaya nggak ada Ruji Nggak ada Apa namanya Kesalahan Kalau bisa memang harus Digunakan Dari saya Udah habis penjelasan Jadi tinggal kita Ngebahas Teman-teman Ini udah Tangan-tangan semua ya Mbak Tari Nggak masuk ya Hari ini ya Jadi Mbak Tari Cuma TN1 Ya Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu Terkadang kan Kita udah Perlu nggak sih kan Kita udah Analisi semua Dari POAC tadi kan Terus Kita kan Berkataan Kerja sendiri Kita perlu nggak Kita konsumasi ke orang lain Atau Gimana sih pendapat kita Jadi kalau di Apa namanya Suatu studi gitu ya Atau penelitian Kita sendiri gitu kan Kalau kita ingin menyampaikan ke orang lain Tadi itu namanya Pilot apa gitu ya Saya lupa juga Jadi tinggal Menanyakan ke orang lain Untuk meyakinkan lagi Bagaimana Tapi kita Menanyakan itu ada beberapa Mungkin Kepada expertnya gitu ya Kepada yang akni Memang di bidang itu Atau Bertanya itu Mengambil kesimpulan Jadi ada teknik-teknik lagi Misalnya Pengambilan keputusan itu Kalau yang saya tahu Misalnya kita bisa menggunakan Rata-rata Misalnya minnya berapa gitu ya Kemudian Kalau yang lebih Naik lagi Misalnya pakai analisis Delphi Atau yang lain-lain Biar kita Bisa menyanakan Resepsi gitu ya Misalnya Kita tanya di dua Expert gitu ya Ternyata Masih berbeda Dan membuat kita bingung Tambah pusing Berarti kita harus ambil Misalnya lima expert Nah disana Kita cari Konsensus namanya Kalau kita sudah tahu konsensusnya Kita bisa tarik kesimpulannya disana Jadi kita gak bisa Sudah yakin dari kita Kita tanya ke expert Misalnya cuma satu orang Juga gak bisa Jadi memang Kalau di Grup gitu ya Di grup misalnya yang Membuat iklan itu tadi Mereka membuat beberapa Lompok Sampai nanti di akhir Ada grup besarnya Yang mengundang Dari pihak Yang punya produk Yang punya alihnya juga Sama yang Yang lain Yang bersantusan Sebenarnya rumit Sekali gitu ya Prosesnya Jadi teman-teman Saya lihat Oh ternyata teman-teman Bisa menyimpulkan Dengan yang simple Tapi saya Masih ragu gitu ya Makanya Nanti ada tugas tambahan lagi Ya Allah Pak Tugas lagi Pak Bukan ku sudah selesai Pak Ya untuk individunya Tapi yang kalau Yang kelompok Yang kelompok juga Masih banyak semuanya Dikasih review Pak Ya di review Hari ini kita review Tugas kita nilainya bagus Enggak gitu Berarti ya kurang Kurang bagus semua Maksihnya yang mau digasihkan Jadi yang dari awal kan Sudah saya pernah bilang Ke teman-teman Cobalah pahami Soal yang diminta Jadi Jadi Apa yang diminta soal Itulah yang coba Teman-teman jawabkan Itu yang dijabarkan Jangan sampai Jadi penjabaran kita itu kurang detail Kan mana yang SWOT sama Semuanya Aku gak menjabarkan Malah langsung Berarti itu Bobornya Itu masih gak detail itu Pak Iya Kan masih merasa Jadi gak mau dijelasin lagi Jelasan kita ini Berkara cuma Apa namanya Teori-tori nya Enggak ya Setiapnya udah dapat Cuma Apa penjelasannya kurang ini Praksesnya Itu yang planning-nya harus ada itu Apa? Kegiatan dalam organizing itu apa? Yang planning-nya ada Pengbiayaan itu loh Nah itu Kalau saya ambil Saya ambil contoh ya Yang Simpelnya Saya minta Teman-teman buatkan Kopi Teman-teman tuh kasih saya Langsung kopi jadi Pak Ini Pak Gitu ya Ini Tanpa ada proses Oh sebenarnya Membuat kopi itu Seperti ini Seperti ini Masukkan gula Misalnya gitu ya Diaduk berapa kali Nah itunya yang Teman-teman gak dapatkan Sedangkan Kita diperintanaan Itu kan Yang penting itu prosesnya Diaduk berapa kali Enggak itu contoh Bapak baca itu Memperlaki pencaya itu Enggak Berapa kali Ya itu contoh Jadi prosesnya Yang teman-teman Enggak coba jabarkan Ketika Ada pencoba Oh Untuk yang itu Yang tugas individu Tapi yang Yang nomor lima Yang iklan-iklan Nah kalau yang iklan itu Saya sebenarnya Hanya ingin Mencoba gitu ya Dapat gunung Aku dapet belum Iklannya di learn Aku dapet gak pak Jadi yang Aku dulu pak Yang saya paling Upload Upload Dapet ya pak Dapet ya pak Yang paling saya lucunya Gini ya Saya cuma minta Sebutkan Sebutkan Iklan yang menurut Kalian itu sukses gitu ya Nah disana Saya tidak minta penjelasan Sebutkan Ada kak Aduh menang Sebutkan Terus langsung Yang terakhir Jelaskan Tidak Jelaskan Jadi kalau saya baca Teman-teman itu Langsung menjelaskan Gitu ya Saya iklan Sanggap Nah kemudian Saya terakhir baca Punyanya Mbak Erna Saya itu langsung Saya langsung cari iklannya Jadi Kalau iklan Oreo kan Diputar Dijilat Kalau ini dijilat Dicilup Dijilat Saya langsung cari iklan Apa saya yang salah Nah terus Kalau pendapatnya Mbak Erna Itu memang Kikelan ya Mudah Mudah di Apa namanya Diingat gitu ya Sudah melekat Ya Sah Penjelasannya Apapun itu sah Jadi Jadi menurut Mbak Erna Tadi iklan Oreo Itu sukses Karena memang Teglannya Berhasil Ya udah Kalau saya kasih nilai Di sana Itu sudah Bagus Jadi Ada korsi nilainya Yang lainnya Juga sama Tapi Kalau di pertanyaan 5 itu Sebenarnya Ketika teman-teman menyebutkan Gitu ya Iklannya misalnya Iklan Itu tadi Satu gitu ya Karena tagline-nya Kemudian Karena misalnya Pemain iklannya itu Model ini itu Misalnya Pak Bupi Guru Terkenal gitu ya Punya banyak fans Ya itu Salah satu unsur yang Istilahnya Mendukung Untuk meningkatkan nilai teman-teman Karena Bisa mengasih Gambaran Oh apa sih yang membuat dia berhasil Jadi Gak perlu panjang lebar Misalnya Iklan satu Iklan Oreo Sebut tadi ya Iklan Oreo Versi apa Misalnya gitu ya Kalau dia Kita kasih poin aja Poin pertama Dia membuat tagline Yang mudah diingat Misalnya Dikasih contoh Dijilat Dijilat Kemudian Poin kedua Bintang iklannya Oh berarti aku udah benar Poin ketiga Pemilihan warna Misalnya Pemilihan warnanya Dominan biru Biru kenapa Menggambarkan ini Poin selanjutnya Jadi gak perlu penjelasan Bla 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 Aku juga dua baris Kalau gak salah Ada poin Penjelasan disana Yang Enggak mas Gak ada Jangan storytelling Tapi gak jadi masalah Kita tim single curhat Lebih ke storytelling Jangan katakan teori Bagi kita Oke Saya rasa kita bisa Mulai pembahasan aja Kelompok siapa yang Mau menjelaskan dulu Baru kita bahas Kemudian Biar kita tahu Dimana nanti Apa yang perlu ditambahkan Oke Kelompok siapa dulu Yang mau Enggak presentasi Cuma menjelaskan Enggak maju juga Duduk aja Enggak apa-apa Saya juga duduk Kalau mau maju Enggak apa-apa Disini Menjelaskan Oke Coba aja disini Baca ya kak Baca juga Enggak apa-apa Sapa dulu Siapa duluan Pak Minita Mana pak Kok kita dulu Yang penting gak presentasi kan Iya baca Baca dan dijelaskan Yang tugas kelompok kan Iya Yang lain Di ini ya Saya kak Perencanaan Pesan dan media Perencanaan pesan dan media Untuk kasus Bantuan bencana alam Pak kita lanjutin ya pak Makasih pak Kita mau ngambil contoh Jangan sampai diminum Kak kami keracunan Kita mau ngambil Kasus contoh kegiatan Penyampaian bantuan Bicara alam Oleh lembaga sosial Secara umum di Indonesia Oh ini Ini Pakai analisit S.O.O.T Apa yang tidak tahu S.O.O.O Kekuatan kasus ini adalah Sebagai kegiatan sosial Yang diajarkan dalam agama Dan budaya persyaratan Indonesia Masyarakat luas pada umumnya Memiliki tanggung jawab persial Dalam membantu orang lain Yang terkenal bencana alam Karena bencana alam Bisa saja menimpa Siapa saja Dan dimana saja Seluruh potensi Seluruh prosensi Dari kegiatan ini Bisa disebarluaskan Di media sosial Atau di Web Sehingga donator Bisa ikut Memantau kegiatan sosial Udah 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 Saya bahas dulu Satu Yang ini ya Dari penjelasan itu Itu menjelaskan Jadi ketika saya minta penjelasannya Menggunakan analisis SWOT Tadi kan Tentang bencana alam Ya kan Bantuan bencana alam Nah Kekuatannya disana apa Strength ya Jadi SWOT itu Yang ini Strength Kuatan Kemudian Weakness Kelamahannya Opportunity Sama Treat Ancaman Ini dia terakhir yang Strength Nah kalau SWOT Yang S nya Dari yang iklan Misalnya yang Bantuan bencana alam tadi Apa Kelebihannya Kelebihannya Kekuatannya apa Itu yang harusnya Teman-teman Coba munculkan Kemudian kelemahannya apa Misalnya kelemahannya Karena mendesak Misalnya waktu Jadi misalnya tulis waktu disana Baru teman-teman jelaskan Jadi teman-teman cuma Kasih poinnya Waktu Saya bertanya Waktu apa ini maksudnya Nanti gitu kan Teman-teman jelaskan Nah disanalah Kemampuan nanti Seorang mahasiswa gitu ya Critical thinkingnya disana Jadi gak perlu ditulis Dijabarkan Poinnya aja dulu Poinnya misalnya Satu tadi kelemahannya waktu Waktunya misalnya Pengumpulan dananya Terlalu lama Sehingga orang sudah Tidak merasa perlu lagi Harusnya langsung Waktu kejadian Kemudian Kalau bencana Misalnya lokasinya pak Bisa jadi Suatu kelemahan gitu ya Sulit untuk dijangkau Itu bisa masuk di kelemahan Kemudian Opportunity Apa opportunity Oh ini kesempatan kita Membantu sesama Bisa juga kesempatan Untuk berdasarkan Sama aparat Aparat kan Ada alat sarana Untuk mencapai lokasi Itu kan kekuatannya Enggak Itu termasuk Jadi kita bisa bingung nanti Di antara Kekuatan dengan opportunity Itu kita bisa kebingungan Nanti disana Teman-teman bisa menyimpulkan Oh ini lebihnya Kesempatannya Jadi yang kekuatan tadi gimana pak? Kekuatan itu benar-benar Apa yang bisa mendukung gitu ya Yang mendukung Mendukung kekit menersebut Iya Kekuatan yang apa Kerjasama salang intansi Kerjasama salang intansi Terus Alat itu bisa apa? Nah kalau kasusnya Bencana alam Misalnya banyak yang menolong pak Soalnya kita orang Indonesia kan Ada rasa Solidaritas Atau rasa Kemanusiaan gitu ya Kemanusiaan Kemanusiaan Analisis SWOT ini Harus bisa Pilihat Yang mana Kekuatannya Yang mana Kelemahannya Yang mana Kalau SWOT aku enggak POT itu Yang bingung Padahal yang ada di modul Ya POAC itu ya Malah bingung Oke Coba lanjut lagi Ini dupun HP saya Sejujurnya susah Ya sudah mbak Amin lagi Iya Amin baca Oh what you said Sampai bekas Gitu aja Jadi Faktor kedua adalah Weakness Atau kelemahan Langsung ini Adalah dalam Pelaksanaannya Dimana kemungkinan Adanya sumber daya manusia Yang tidak memegang Kemanah Weakness Pelaksanaan Harusnya gitu aja Kelemahannya Pelaksanaan Ini terlalu panjang Berarti pak Uta explainnya Karena kan teman-teman Menjelaskan Apa Poin-poin Poin aja Jadi pelaksanaan Udah Pelaksanaan Pelaksanaan Tutup Fitunya Jelaskan Apa itu pelaksanaan Gimana pelaksanaannya Jadi kelemahan Jangan di baca Pelaksanaan Alah gak bisa pak Aku IQ ku rendah pak Jadi kan kita bisa Membayangkan Ini pelaksanaan Itu kan bisa kita Sampaikan tanpa harus menulis Membaca tulisan kita Membaca tulisan kita gitu Makanya ketika teman-teman Nanti presentasi Kenapa saya bilang Gak usah presentasi kan Karena saya tahu Teman-teman maju nanti Cuma baca tulisannya Ketika saya lihat Misalnya Teman-teman mengumpul Tapi Cuma poin-poinnya Nah Baru kita ada presentasi Karena saya perlu Itu dijelaskan Tapi ketika teman-teman Kita menjelaskan Itu berbeda Jadi gak perlu lagi Di presentasi kan Berarti kita harus Ada latihan Untuk cari poin-poin Satu case gitu ya pak Soalnya saya gak biasa Seperti Kamu carinya Di drama Korea Semuanya detail gitu loh pak Harus kamu Itu satu dari pelaksanaan Apalagi Pelaksanaannya ada lokasinya Terus tidak tepat Sasaran penyampaian Atau Penyelewengan donasi Tidak tepat Sasaran Tidak depan Terus lokasinya Tidak bisa dijelaskan Juga tidak adanya Keterbukaan laporan Mengenai pembukaan Karena Nah itu termasuk Lemah Jadi Dibikin poin aja Jadi lebih mudah Karena kan memang Kalau analisis word Itu akan dibentuk Seperti ini Lihat Nah S Tidak bisa Bicara banyak Terus lokasinya Tidak bisa dihentuk Terus lokasinya Tidak bisa dihentuk Oke lanjut Adanya kerjasama dengan pihak lain Untuk meminimalisir kelemahan Itu termasuk opportunity Nah kalau diambil poinnya Jadi ambil satu poin Kerjasama dengan pemerintah Itu bukan kelebihan ya kak Kesempatan Kalau gak ada bencana alam Misalnya kita gak ada kesempatan Jadi usahakan Contoh teman-teman di suatu grup Menyampaikan sesuatu Kalau kita membaca tekstual Orang akan bingung Dan waktu yang terbuang banyak Tapi ketika kita kasihkan poin-poinnya Orang akan bertanya Apa yang orang gak mengerti Misalnya tadi kerjasama dengan Pihak pemerintahnya Orang tanya Itu maksudnya seperti apa Misalnya tanya sama Mbak Amini Itu Mbak Amini seperti apa poinnya itu Orang bisa Dan Mbak Amini pun menjelaskan lebih gampang Kemudian misalnya poin keduanya apa Opportunity-nya Membantu sesama Tulislah di sana membantu sesama Gak perlu dijabarkan Oh ini kesempatan kita untuk Misalnya apa gitu ya Jangan Jadi cuma poin Kalau bisa satu kata lebih bagus Atau satu kalimat Sudah lebih bagus Oke lanjut lagi Karena informasi cepat tersebar Jadi pengumpulan donasi Akan lebih mudah Dan bisa terkumpul lebih banyak Itu apa Opportunity Seharusnya Jadi informasi sekarang kan Sudah cepat tersebar Jadi kan ngumpulin dana Biasanya lebih gampang Bisa dapat lebih banyak Poinnya apa Gak tau Pak Pak jangan tanya poinnya deh Pak Memang kalau analis itu Itu kayak gitu Yang kita butuhkan Poin penting Aku gak tau Memang udah kepikirannya seperti itu Poinnya kayak gimana tuh gak Makanya kalau di perencanaan pesan Harus Kiss itu ya bahasa ininya Keep it simple and soft Jadi gak bisa kita seperti itu Karena akan membingungkan Kelompok yang lain Ya ada dalam penjelasan Mau pakai itu ayo Pakai ini Lanjut lagi Jika donasi Dimilai lebih dari Jepuk masih bisa disalurkan Untuk masyarakat yang Orang mampu di daerah lainnya Terus Organisasi Pelaksanaan Data berbedaan hukum Dan pelaksanaan Secara kontinu Terus merulai Ini saya ambil ACT itu Pak yang ACT tau gak Aksi cepat tanggap Tau Gak tau Gak tau Gak sih Pak Udah itu aja Opet ini Langsung tertrip Sebenarnya ya Ancaman Jadi Kalau menurut saya Ancaman dari Kasus ini Hampir mirip Sama kelemahan Kelemahannya tadi kan Lokasi Tidak tepat Tidak tepat Terus apa namanya Penyelewengan Hampir mirip Kalau menurut saya Ancamannya Jadi Apa disini Terus ada Ancamannya Tapi Gini Ancamannya Hampir mirip Sama kelemahan Tapi kami sepakat Tidak kompaknya Tim Atau adanya Konflik internal Dada pengumpulan Dan penyaluran Donasi Merupakan faktor Faktor Persesan Yang mengacang Gagalnya Kegiatan Pengambahan Bantuan sosial Itu aja Tidak kekompakan Tim gitu ya Misalnya Tim A maunya Oh ini disalurin Kesini Tim B maunya Kesana Itu kan termasuk Ancaman Tapi Disini Witness sama Tritsnya Itu hampir mirip Benar Sebenarnya Yang string sama Opportunitynya Juga Pasti akan mirip Jadi Disanalah Kita bisa membedakan Nanti Jadi teman-teman Harus benar-benar Berfikirnya Disana Jadi memang Witness sama Trits itu Hampir mirip juga Nanti bisa Kita masukkan Kesana Oh Ternyata Yang lain Bisa ngasih tahu Oh ini Bukan Sebenarnya Bukan kelemahan Ini malah Ancaman Karena berbeda Nanti kadarnya Kelemahan Kan Kita masih bisa Apa namanya Tingkatkan lagi Disana Kita bisa fokus Kesana Misalnya Kelemahannya itu Kita bisa Meningkatkan lagi Tapi kalau Encaman Kita harus Defense Disana Harus Bagaimana Supaya kita Tidak merasa Terencang Bagaimana Cara Ininya Makanya Teman-teman Dalam Kasus ini Tadi Saya agak Bingung Juga Tapi Tergantung Nanti Dari Pemahaman Teman-teman Masing-masing Kalau bisa Harus Dikaitkan Juga Dengan Perencanaan Pesan Dan Komunikasinya Dijajar Setrend Sama Opportunity Itu Dijajar S Dan O Maksi-maksi Jadi Dia hampir Mirip Kekuatan Sama Apa Kesempatan Itu Hampir Sama Terus Ada Lagi Witness Matrix Itu Komunikasi Pemasaran Penjelasan Semester 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 Ini Kitab Suci Dari Baik 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 Teman-teman Harus Itu Tadi Logika Apalagi Kita Bisa Ngambil Poinnya Yang pentingnya Apa Karena Kalau teman-teman Dapat Poinnya Itu Bisa Dikembangkan Dengan Pengetahuannya Sendiri Dengan Pengetahuan Kemudian Dengan Pengalamannya Sendiri Kita Bisa Tahu Tapi Kalau Kita Mengikut Semuanya Di Modul Teman-teman Gak Gak Bisa Memorizing Semuanya Jadi Usahakan Ambil Poin-poin Yang Semuanya Dicata Inilah Di Learning Benar Dia Penjelasan Lebih Pendidikan Karena Mereka Ambil Inisiasinya Saya punya Satu Judul Ini Pengambilan Keputusan Decision Making Secara Logika Kita Ambil Kenapa Kita Memerlukan Itu Karena Dengan Matematika Lebih Jelas Satu Tambah Satu Dua Tapi Di Ilmu Sosial Satu Tambah Satu Dua Ada Kemungkinan Lain Jadi Itulah Kenapa Kita Perlu Belajar Logika Jadi Kita Harus Memahmi Juga Rumusnya Dari rumus Kita Menghasilkan Ini ya Apa namanya Minnya Rata-rata Disana kita Ambil Keputusan Kita Lihat Keputusannya Seperti apa Itu Signifikan Atau Tidak Bisa Bisa Mewakili Orang Banyak Atau Tidak Jadi Itulah Fungsinya Memang Penelitian Makanya Ini Kayak Gini Teman-teman Cuma Isi Ini kan Pakai Skala Ligat Satu Sampai Lima Setuju Tidak Setuju Itu Nanti Dikalkulasikan Dari Keseluruhan Dari Rata-rata Teman-teman Misalnya Soal Nomor Satu Seperti Ini Rata-rata Jawabnya Diambil Nah Jadi Memang Diperlukan Lagi Untuk Pengembangan Nanti Kedepannya Misalnya Bagaimana Pertimbangan Pertimbangan Lagi Kan Tau Dari Mahasiswanya Dari Tutornya Saya Juga Dapat Jadi Kita Bisa Kasih Tau Apa Yang Kedepannya Bisa Ditambahkan Kemudian Penilaian Seperti Apa Sama Di Komunikasi Juga Teman-teman Tadi Sama Oke Bisa Lanjut Lagi Waktunya Jalan Ini Blending Perencanaan Lanjut Nomor 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 Blending Blending Atau Perencanaan Lebih Memperhatikan Lokasi Jangan Untuk Mencapai Lokasi Juga Durasi Terus Lebih Memperhatikan SDM Yang Lebih Diperhatikan Kesiapan Fisik Dan Mentalnya Terus Selesama Dengan Pemerintahan Atau Lembaga Lainnya Instansi Kalaman Polisi Tentara Yang Menyamai Donasi Agar Tempat Jadi Jadi Di sana Sebenarnya Intinya Waktu Siapa Aja Yang Bekerja Pembagian Kerjanya Dia menjelaskan Itu Jadi Di planning Siapa Aja Yang Bekerja Pembagian Kinerjanya Itu Organizing Nanti Pembagian Kinerjanya Tapi Disini Dia Menyampaikan Sdm Nah Sebenarnya Gak usah Dijelaskan Gitu Lagi Sama Poin Aja Makanya Di sana Tadi Di awal Di awal Bukan 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 Bunya Ganti 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 Ekspor Ekspor Yang mana Dia ekspor Itu loh Sambil nya Operab Mini Oh ini Yang Bukan Okay Nah Kan planning Itu yang Kita minta Ini nya Specific Jadi Ada Ini nya Sama Waktu Nanti Di Bahas Tapi Terserah Teman Teman Mau Larunya Dimana Yang Jelas Misalnya Dicasih Waktu Gitu Waktunya Satu Minggu Itu aja yang perlu ditulis Durasi yang paling penting Misalnya durasi Satu minggu, udah gitu aja Gak perlu misalnya Dijelaskan lagi apa Karena kalau kita bikin rencana Rencananya aja ribet, seperti apa kita mau melaksanakan Terlalu banyak yang ditulis Di perencanaan itu Kalau perencanaan biasanya malah Cuma berupa oret-oretan gitu ya Kemudian nanti dibentuk lagi Supaya lebih nyaman untuk memahami Jadi jangan sampai terlalu Mengeksploitasi gitu ya Terlalu menjelaskan Dan penjelasan teman-teman pun Saya ini ya Saya itu pakai Dan saya itu pakai plagiarism Finder gitu ya Jadi saya masukkan soal tugas teman-teman itu Ya kelihatan Dimana ngambilnya Jadi Walaupun gitu ya Dia ada mirip-mirip Dia langsung kena di plagiarism Finder Jadi saya masukkan ke sana Langsung kelihatan ini berapa persen Kemudian Diambil dari Website mana Kemudian apa yang dirubah itu ketahuan Karena para pressingnya pun dia ketahuan gitu ya Walaupun dirubah Jadi Ketika teman-teman menjelaskan Itu malah nanti kena Di plagiarism Di plagiarnya Jadi kalau cuma dikasih Keywordnya aja Tidak akan kena Itu juga berbahaya ketika teman-teman Tidak tahu itu Terus nanti ada soal gitu ya Wijian Dan Ternyata Tutor yang disana Menggunakan alat itu juga Penilaiannya Kena teman-teman Jadi Usahakan Memang Kalau poinnya aja Karena kan kalau tugasnya gini Biasanya memang dibahas gitu ya Jadi enggak perlu pembahasannya terlalu panjang Tapi poinnya aja Supaya enggak keliru gitu ya Ya aku ada itu pak Boleh tahu enggak ada enggak itu yang Kena-kena poinnya Kalau mau nanti saya ini ya Ajari ya pak? Ajari ya? Saya Enggak bisa diajari itu pak Saya punya akun tersendiri Dan itu berbayar ya Jadi kita Untuk ngecek Aku kena enggak? Kayaknya kena Dawa Jadi kelihatan disana ya Dia ada Ada beberapa namanya Ada turn it in Turn it in itu memang Untuk penulisan paper seperti ini Jadi ketahuan Di Apa aja kalimat yang diambil gitu ya Atau di copy Bahkan secara Titik komanya aja Dia bisa jelasin Gimana diambilnya Kemudian ada yang Yang agak murah dikit gitu ya Grammarly Itu juga Tidak bisa ngecek Plagia Cempi Finder Jadi Kalau teman-teman cuma ngejelasin Poinnya Itu enggak akan kena Tapi kalau berupa Kalimat itu Nanti kena Jadi Cobalah Untuk benar-benar Baca Sebagian ada Karena sebagian ada Naruh di web Ada naruh di website Jadi dia langsung masuk Oh ini di blog spot Mana gitu Ada google teranggutnya Apa ada hubungannya sama itu Transversalnya Tapi enggak pernah Ngambil dari website Baca Inggris Serta terjemahin gitu Bisa jadi Oke Secara garis umum Saya udah tahu Yang kelompoknya Mbak Amini Yang kelompoknya Enggak apa-apa Langsung aja Sudah disini Pemberantasan narkoba Ini yang Cleaning Kencanaannya Upaya pemberantasan Pemberantasan narkoba Melalui pencegahan Mulai dari calon pengguna Pengguna tetap Pengadaan narkoba Sampai pemasarannya Planningnya Upaya pemberantasan narkoba Melalui pencegahan Mulai dari calon pengguna Pengguna tetap Pengadaan narkoba Sampai pemasarannya Nah Itu tadi sama ya Kalau bisa dibuat poinnya Buat poinnya aja disini ya Jadi Pencegahan Gitu ya Kemudian Pengguna Pengguna tetap Nah itunya harus dibikin Ini aja Nanti baru dijelaskan Oh ini Makanya ditaruh di organising Mbak Yang ini Yang organisinya kan Pencegahan primer Itu pencegahan Sama orang yang Belum mengenal narkoba Nah poinnya Itu mengadakan penyeluan Tentang bahaya narkoba Penerangan Melalui beberapa media Mengenai bahaya Pengguna narkoba Lalu pendidikan Tentang narkoba Pencegahannya ada tiga Nah disitu kan gak masuk Karena terlewati Yang tadi ini Terlewati akhirnya Kapan ini akan dilaksanakan Gak ada kan Aku tadi kan Bingungnya antara Planning sama organising Ini kan seharusnya Di planningnya kan Organisinya malah gak ada Maksudnya Organising kan Kayak tugasnya Siapa aja gitu kan Aku malah gak Ngambil Ini berarti Sama kasusnya Terlewati Bahkan disini Rencananya Gak ada waktu Kalau kita punya rencananya Gak ada waktunya Bisa dibilang gagal Nanti perencanaan Jadi Biayanya pun gak dicatat kan Ya biayanya gak ada Semua emang gak ada Biayanya gak ada Semua emang gak ada yang nyala biaya yang gak ada Kok Kalau betul Bukan alam emang ada itu ya pak Ada misalnya target Biasanya berapa Targetnya berapa Targetnya berapa gitu Anggaran gak salah Targetnya aku gak ada Yang juga gak tulis ya Yang bisa dibilang Tujuh hari harus dapatkan 200 juta Oh berarti Punya aku ini loh pak Berarti kurang targetnya sama apa Sama semuanya Nanti dibaca itu ya Ada lagi ya Di POC nya Salah semua ini kayaknya Oke lanjut lagi yang nomor lain Yang SWOT Yang merasa benar ya ini nomor berapa Yang SWOT Yang SWOT benar Kekuatannya ini kan adanya undang-undang anti narkoba Lalu adanya kersiasat sama dengan berbagai instansi Yang terlibat dalam pemberataan narkoba Itu yang kekuatannya Lalu yang kelemahannya Kurangnya pemahaman akan bahaya narkoba Bagi calon pengguna narkoba Lalu mitos Kok bisa ada calon pengguna narkoba Kalau pengguna narkoba Bahasanya termimain stream Ini pengguna kontroversi Ini penggunaan Penggunaan Ini maksudnya kan orang yang mau coba-coba Yang kayak pernah terserah Gila Apa ya bahasanya Bagi calon Mungkin korban Kan tadi di belakangnya kan masih Apa sih Gak bisa kita bilang calon tuh gak bisa Itu tuh tetep remahnya biasa Ada sistem ajakan karena ada calon Ini kan nanti kalau kita membuat perencanaan pesan Aku viral nanti Ternak nih Ya kan kita merencanakan suatu pesan gitu kan Kemudian kita buat iklannya Misalnya iklan pencegahan narkoba Terus ada ini kata-katanya Oke para perencanaan pengguna narkoba Jangan pake narkoba begitu ya pak Jadi kurangnya pemakaman Tapi apa yang kamu Belum jadi pengguna itu kapan-kapan Kata-katanya Tentu iklannya mau disasar ke siapa Kau emak-emak cabe-cabean Atau gimana Jadinya ya Ibu-ibu jangan pake narkoba Jadok, lang skip Coba ulangin lagi pertanyaan Apa kata-kata tadi Mitos di kalangan remaja Bahwa menggunakan narkoba itu keren Itu mitos Mana mitos Yang witness yang kelemahan itu kak Mitos di kalangan remaja Kalau pengguna narkoba kan kayaknya keren Sebenarnya kelemahannya disini Harus disampaikan itu adalah Kelemahan kenapa teman-teman Melakukan misalnya perencanaan pesan ini Kelemahannya satu Kurangnya informasi terhadap Pemahaman gitu ya Atau Penyalahgunaan narkoba itu Berakibatnya apa gitu ya Nah itu kan termasuk kelemahan Karena kurang tadi Kurangnya informasi Satu aja misalnya Kurangnya informasi Baru kita bisa jelaskan Selama ini yang dikasih tau Misalnya ke masyarakat Tentang kesehatan Tapi tidak fokus ke Penyalahgunaan narkoba misalnya Disitu bisa kelemahan Tapi kalau ini Mitos di kalangan remaja Bahwa menggunakan narkoba itu keren Itu masuk di kelemahan Atau tidak Kalau apa Kekurang pahaman masyarakat Akan dampak bahayanya Penggunaan narkoba gitu pak Benar Kalau masuk kelemahan Jadi temanya Apa poinnya Kekurang tahuan masyarakat Akan dampak Penyalahgunaan narkoba gitu Berarti poinnya Poinnya maksud kekurangan informasi Poinnya maksud kekurangan informasi Kayaknya gitu Khusus satu Udah bisa mengambil yang disitu Tadi gitu kan Kelemahan gitu ya Informasi misalnya gitu kan Kekurangan informasi Tentang penyalahgunaan narkoba Jadi poinnya aja Kelemahannya disitu kekurangan informasi Yang kedua misalnya Kurangnya perhatian orang tua Atau lingkungan Itu kan termasuk di Kebanyakan kan pengguna Atau pencandu Atau apa itu Mereka Kurang perhatian dari keluarga Atau apa gitu ya Akhirnya larinya kesana Atau lingkungannya Nah itu kan termasuk di Witness Jadi yang kalau ini Kira-kira masuk gak gitu ya Oke lanjut lagi Yang peluang Banyaknya Aksi kampanye Pemberantasan narkoba Nah apa itu menjadi peluang Banyaknya Apa tadi Banyaknya peluang gitu Banyaknya aksi kampanye Pemberantasan narkoba Ini kan antara Trek sama Albert ini Kan agar lebih mirip kan kak Harusnya berbeda gitu ya Karena kelemahan Eh apa kekuatan Dan Aus sama TMP Sama-sama Kedilet Tapi kan beda Semakin meningkatnya Kebijakan pemerintah Untuk melawan Pengedaran Atau bandar narkoba Lalu penutupan Tempat-tempat prostitusi Prostitusi Yang merupakan Tempat yang lawan Untuk kemasalahan narkoba Yang terakhir matuk Yang terakhirnya tadi matuk Yang penutupan Lanjut lagi Soal yang lain Yang ancamannya Enggak soal yang lain Yang ini gak usah Lanjut Kan tadi udah salah Yang itu Yang suar Yang suar Udah gak apa-apa Jadi udah Tau ya Yang mana Yang mana Yang mana Yang salah Udah tau Habisi bakmi ya Gak masih lama kok Karena Plater itu salah Jangan lalu Sekali jadi Ajaram Ini dulu ya Harusnya ya Buat pengalaman saya Harus bener loh ini Kalau gak bener Enggak Ini Enggak juga sama sih Enggak ada prosesnya Langsung jadi Oke Coba Disini Saya menjelaskan Disini kan ada Latar belakang ya Judulnya kan Temanya itu Penanaman Seribu Pohon Ini Kamu akan Disini ada Latar belakang ya Penjelasannya Yaitu manusia itu Merlukan 0, liter udara Per orangnya itu Setiap menitnya Makanya Disini kan Disini kan Jadi sehari itu Manusia itu Memerlukan 14.400 liter udara Sedangkan Persediaan Oksigen di bumi Itu menipis Oleh karena itu Disini Mengadakan Suatu perencanaan Penanaman Pohon Tujuannya itu Menjaga lingkungan Agar Tetap hijau Meniaga lingkungan Bebas polusi Mengajarkan Pada anak-anak Akan pentingnya Lingkungan hijau Lalu Menumbuhkan Kepedulian Dan pentingnya Lingkungan Kepada Anak-anak Jadi Targetnya itu Anak-anak Jadi yang mau menempolnya Itu bukan kita Anak-anak Usia dini Target Jadi yang menempolnya Anak-anak Tapi dipandu Dengan orang tuanya Ini udah masuk itu belum Swat belum Belum Ya masih penjelasan doang Masih penjelasan Ya Dia juga bingung Eh Bukan Yang ngerjain bingung Apalagi Aku Aku gak jalan Disini Terutihkan Kekam Objek Udah Nah disini kan Sesuai yang saya baca Di modul 1 ya Di modul itu kan Tahap perencanaan itu kan Adanya proses Objek Sama komponen Nah disini Saya masukkan Yang dimaksud Objek itu Jadi ceritanya Kita itu dapat Projek dari pemerintah Untuk membuat suatu Perencanaan pesan Pesan media Kepada publik Bahwa Pemerintah itu akan Mengadakan Seribu tanam pohon Tujuannya itu Untuk anak-anak Jadi dananya itu Dananya itu Kayak lahan Semua itu Dari pemerintah kan Disediakan Jadi masalah Dananya itu 90% Dari pemerintah Tapi disini Pemerintah itu kan Karena tempatnya Gunung Jauh Memerlukan Pasitas transportasi Kayak gitu Makanya Pemerintah itu Memberikan Planning kepada Menyuruh kita Membuat Perencanaan media Itu Disana Ada daftar Jadi Kalau yang mau daftar Itu bayar Tapi uangnya itu Bukan buat pemerintah Buat transportasi Sama makan mereka Terus Disana juga Akan dikasih Kaos Jadi ada dua pilihan Yang Kalau yang bayar 75 ribu Satu orang Itu dapat Kaos Plus thermos Sementara Yang 60 ribu Cuma dapat Kaos aja Tapi kita disana Itu dapat Makan Kayak gitu Nah Dari sampai sini Kira-kira Ada perbedaan Gak dengan Yang punya teman-teman Banyak Nah Disini Ini masuk Planning Termasuk Ini kan Cuma Satu Objek Tapi Disini Dikatakan Jelas Sekali Siapa Yang Melaksanakan Siapa Yang Mendapatkan Berapa Dananya Nah Itu Yang Seharusnya Teman-teman Kasih Poinnya Disini Uang Misalnya 90% Ya Kayak Gini aja Udah Benar Jadi Gak Perlu Lagi Penjelasan Yang Lebar Karena Yang Menjelaskan Itu Nanti Kita Misalnya Teman-teman Sebagai Grup Misalnya Saya Yang Mau Kasih Dana Misalnya Teman-teman Menjelaskan Ke Saya Kalau Dikasih Tadi Misalnya Contohnya Kayak Punya Mbak Amini Tadi Yang Pertama Atau Punya Mbak Ini Saya akan Bingung Nanti Dan Akan Banyak Timbul Pertanyaan Tapi Kalau Kayak Gini Selain Saya Saya Merasa Jelas Jelas Nanti Saya Juga Akan Bertanya Mungkin Yang Lain Ada Mungkin Yang Ketinggalan Disini Tapi Tidak Terlalu Jauh Dengan Unsur Perencanaan Karena Disini Tadi Dananya Sudah Dibahas Tujuannya Sudah Ada Walaupun Punya Mbak Amini Tadi Jelas Membantu Orang Tapi Terkendala Lagi Waktu Misalnya Waktunya Tidak Ada Pengumpulan Dananya Itu Yang Diinginkan Targetnya Berapa Nggak Akhirnya Kita Ngambang Sedapatnya Kalau Dapatnya Sedikit Gimana Kalau Jaman Urunan Gitu Jadi Memang Harus Ada Target Oke Mbak Bisa Lanjut Mbak Eh Kejauhan Baliknya Dimana Nih Terus Ini Komponen Dari Ini Kan Ada Strukturnya Jadi Saya Enggak Bikin Sebuah Tag Kalau Misalkan Tag Itu Menurut Saya Itu Bingung Jadi Saya Lebih Senang Bikin Struktur Organisasi Lebih Jelas Dimana Disini Kita Itu Sebagai Mahasiswa Mahasiswa Ini Kan Yang Membikin Suatu Perencanaan Media Lalu Disini Kita Melakukan Suatu Yang Namanya Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Lalu Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Bagaimana Caranya Supaya Promosi Penanaman Pohon Ini Bisa Sampai Se-public Disini Kita Tahap Pertama Itu Pembuatan Iklan Lalu Kita Promosikan Setelah Promosikan Penyeluhan Itu Yaitu Kegiatannya Kek Pada Saat Hari H Kegiatan Bisa Next Ini Juga Masih Masuk Komponen Disini Kan Target Anak Anak Dari Usia 4 Sampai 10 Tahun Jadi Misalkan Anak TK Anak SD Terus Kenapa Disini Ada Orang Tua Mereka Kan Enggak Mungkin Pergi Sendirian Masih Ada Walinya Kalau Misalkan Tidak Orang Tuanya Atau Burunya Lalu Disini Juga Di Bawah Itu Ada Anak Anak TK Nah Dibawah Ada Umum Jadi Disini Itu Bukan Orang Dewasa Jadi Misalkan Orang Yang Bukan Anak Sekolah Misalkan Dia Tidak Sekolah TK Tidak Sekolah SD Anak Yang Sekolah Tapi Pengen Ikut Itu Gak Apa Yang Ini Contoh Brosur Yang Akan Kita Bagikan Sesuai Temanya Penanaman Pohon Disini Ada Anak Anak Yang Targetnya Untuk Anak Anak Maka Saya Mencoba Membuat Suatu Poster Seperti Ini Masih Masuk Planning Ya Kak Dan Disini Kan Udah Planning Yang Berupa Bahan Jadi Tapi Belum Dipublikasikan Nah Sampai Disini Nanti Kita Lihat Apakah Mbak Ege Itu Nanti Ada Mencoba Menyampaikan Misalnya Ke Suatu Kelompok Dulu Apakah Ini Kira-kira Bisa Dipahami Apakah Langsung Nanti Di Grup Itu Diambil Keputusan Kalau Ini Sudah Pas Langsung Gak Jadi Publikasikan Disitu Kan Ada Lagi Nanti Termasuk Organisinya Tapi Kalau Sampai Sini Itu Berarti Sudah Jelas Apa Yang Disampaikan Tadi Berupa Poster Kemudian Ada Iklan Ada Di Next Nah Disini Masih Masuk Komponen Jadi Kita Penyampaian Penyebaran Informasinya Melalui Media Masa Yang Pertama Nah Dari Disana Di Tengah Ada Pohon Project Itu Yang Nama Project Kita Di Samping Ini Ada Twitter Facebook Ada Instagram Kita Membagikan Kesemua Medsos Apa Yang Informasi Membagikan Sebuah Informasi Kesemua Medsos Lalu Disana Yang Tiga Kita Membagikannya Lewat Media Sosial Sementara Yang Di Bawah Tiga Kita Membagikan Sebuah Brosur Ketempat Umum Brosur Dan Kesekolah Membagikannya Jadi Ada Yang Dicetak Yang Tadi Saya Gambar Pohon Itu Dicetak Kita Membagikan Brosur Itu Kesekolah Sekolah Ketempat Dan Ketempat Umum Serta Ke Media Sosial Seperti Instagram Facebook Dan Twitter Itu Itu Cara Penyampaian Terima kasih Jadi Yang Membedakan Dari Soal Teman-teman Penjelasan Mereka Disini Menggunakan Brainstorming Dengan Poin-poin Sehingga Mereka Bisa Menyampaikan Ide Mereka Misalnya Berdua Lompok Nah Akhirnya Bisa Menyampaikan Apa Yang Mereka Ingin Tapi Ketika Teman-teman Tulis Dengan Yang Kata-kata Dari Penjelasannya Akan Susah Yang Memahami Akan Susah Tapi Ketika Seperti ini Kita Cuma Melihat Brandstorming Kita Sudah Disa Memahami Walaupun Ini Nggak Lengkap Tapi Ini Hanya Sampai Planning Tapi Nggak Ada Sampai Yang Akhir Yang Controlling Kita Nggak Tahu Ini Apakah Bisa Berhasil Atau Tidak Kita Nggak Tahu Tapi Secara Planning Udah Benar Kebawah Kebawah Masih Belum Jadi Nggak Ada Pembagian Tugasnya Ini Siapa Kemudian Misalnya Yang Jadi Yang Megang Akun Twitternya Siapa Itu kan Sudah Harus Yang Nampel Masuk Maksudnya Sampai Budgetnya Harus Masuk Dananya Harus Masuk Jadi Memang Keliatannya Cuma POAC Jadi Kita Sebenernya Diminta Untuk Benar Kita Jadi Itu Pihak Yang Management Makanya Grup Harus Terinci Semua Jadi Inilah Yang disebut Brandstorming Tadi Tapi Ini Nggak ada Yang SWOT Nggak ada Jadi Cuma Planning Jadi Ini Cuma Menjawab Soal Nomor Dua Nomor Dua Yang Poin Satu Nah Untuk Analisi SWOT Nya Juga Ada Jadi Memang Coba Nanti Ketika Bikin Analisi SWOT Nya Juga Harus Seperti Nanti Ya Nggak Harus Juga Tapi Kalau Bisa Poinnya Juga Yang Disampaikan Jadi Lebih Mudah Untuk Memahami Dan Ketika Orang Yang Ingin Memakai Jasa Kalian Misalnya Lebih Mudah Juga Menyampaikan Oh Saya Inginnya Seperti Ini Kira-kira Apa Jadi Nggak Perlu Lagi Yang Berbelit Oke Terima Tidak Tidak Yang Seadanya Itu Jangan 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 Menjelaskan Yang Lain Lagi Yang 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 Cabut Ya Masa Ada Ayat 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 Ayo 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 Jajak Ngaji Aku jadi Pintar Ini Bukan 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 Ini Malam Ini Apa Terima kasih Ya Pak Terima Seming Ya Pak Ya Nggak Nggak Rumah Nggak Ya Kamu Salah Pak Please Please Kami Masa Sudah Ayo Ini Bukan 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 Ini 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 Kak Terima kasih 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 Terima kasih